Ini adalah rangkaian daripada Tour Asia, dari mulai kemarin Thailand, Malaysia, Singapura Open, Indonesia Open, dan nanti setelah Indonesia Open ada Australia Open. Ini tidak lain bahwa bagaimana persiapan para aktif kita, terutama menjelang olimpiade, setelah meloloskan 5 wakil, 9 aktif untuk ke olimpiade di April 7 Asia lalu. Saat ini, inilah dalam rangka perbutan meraih untuk sidit di olimpiade. Sehingga di Tour Asia ini memang kita atur-betul diskusi dengan para pelatih, aktif-aktif yang khususnya olimpiade ini. Apa namanya, pengiriman kejuaraan yang memang betul-betul berhitung siapakah yang potensi untuk katakanlah sidit 1, 2, sidit 5, 8, nah ini ada beberapa pemain khususnya yang olimpiade ini, ada pemain yang turun di Thailand, ada yang turun di Malaysia, dan ada yang dikhusetakan di Singapura, Indonesia Open. Nah Indonesia Open sendiri atau kapal api Indonesia Open di 2024, tentunya kita sebagai tuan rumah, saya berharap betul para pemain yang sudah siap bertanding ini, karena tadi sudah diatur betul, setelah Thomas Kapu Berkap, yang cukup waktu untuk persiapan hingga di Kepala Api Indonesia Open kali ini. Kita berharap di 5 sektor yang ada, tadi sudah saya sampaikan, kita ada 30 pemain di wakil 5 sektor, kembal putra putih, gada putra putih, gada campuran, kita berharap sebagai tuan rumah dengan performa yang baik, yang sudah kita persiapkan, para atlet pun saya yakin mereka sudah siap betul untuk tampil di juara ini super seribu, tentunya juga selain poin kepercayaan diri, performa atlet untuk lebih lagi menambah daripada pemain khususnya yang lolos olimpik nanti. Nah di luar yang olimpik, ini juga ada beberapa pemain juga yang memang untuk selain daripada menambah poin untuk perbaikan ranking, ini juga kesempatan yang sangat baik, tapi pada intinya para atlet saya rasa sudah sangat siap untuk bertanding, ada Grego di sini, nanti mungkin kesiapannya saya langsung bisa ditanyakan bagaimana Jojo, Apri, dan juga Siti Fadia, tapi saya sampaikan bahwa sumberan atlet memang siap bertanding. Kalau target-target di Indonesia Open kali ini, ini tentunya juga kita sebagai kurumah, sebelumnya lagi ingin sumbernya banyaknya, dan potensi itu juga sangat terbuka, kesempatan ini juga sangat terbuka bagi pemain-pemain Indonesia khususnya, baik di Tunggal Putra, di Tunggal Putri, di Ganda Putra, Ganda Putri, dan juga Ganda Kampuran. Sekali lagi, berharap para pemain, bermain maksimal, bermain atau mengeluarkan segala kemampuan para pemain, ini di publik sendiri, saya rasa mudah-mudahan bisa lebih lagi menambah semangat para pemain. Saya yakin, percaya, para pemain Indonesia sudah siap segala. Sementara itu, Mas Boto, terima kasih, dan semoga di Tunggal Putra, kali ini, kembali di Indonesia Open 2024, hasilnya lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Terima kasih. Terima kasih. ...menampilkan yang terbaik aja di Tunggal Putra, saya ada di pulau atas, dan besok sudah harus bertanding juga. Jadi semoga persiapan hari ini bisa cukup, dan motivasinya tinggi untuk pelakukan yang terbaik di turnamen ini. Terima kasih. Kemudian juga dikecuran, saya bisa kembali terukir di... Selamat siang, Tunggal. Selamat siang, Tunggal. Persiapannya sejauh ini oke. Dan kemarin juga sempat tes... untuk kondisi situasi di lapangan. Ada beberapa hal yang memang dari channelnya juga, yang mungkin akan kita diskusikan dengan pelatih, dengan tim juga untuk penerapan selanjutnya di lapangan. sehingga ketika pertandingan pertama besok, sudah bisa langsungkin. Dan ya, saya berharap juga dukungan dan... sepertarai dari para pecinta perutama Indonesia bisa memberikan kami semangat yang lebih lagi untuk dapat dapat hasil yang maksimal. Baik, terima kasih, Tunggal. Amin. Oke, langsung saja kita... dan sekali pendukung para webinar lover akan memberikan tambahan semangat. Silahkan, Fadiyah. Bagaimana, Tunggal. Nanti tiba, sore ada latihan. Yang makin feeling lagi, karena besok sudah bertanding. pastinya main di Indonesia, mau kasih yang terbaik. Amin. Mantap. Lanjut, Apri. Iya, melanjutkan dari Fadiyah tadi, kami akan otosikan yang baik. Dan mohon doanya, dukungannya untuk kami semua. Sekinanya kami bisa menjadikan yang terbaik dan meraih prestasi yang baik di Indonesia. Terima kasih. Amin. Baik. Sekedang. Kita memang biasa alokasi 15% itu untuk di on the spot ya. Jadi tentu hari berhari kita masih melakukan penjualan online dan berlambah terus setiap harinya. Tentu masalah penambahan harga tiket ini bukan semata-mata karena kita mencari keuntungan untuk tiket ya. Tapi memang cost secara regular di tahun ini memang naik. Karena seperti kita ketahui, banyak sekali event-event yang berjalan. Jadi kita bersayang dengan event-event yang lain dalam renta atau peralatan, itu semua cost-nya naik gitu. Jadi sehingga kami juga menjualan-jualan tersebut dengan harga penaikan yang tadi disebut oleh barat. Jadi semata-mata bukan kami mencari keuntungan, tapi semata-mata untuk meng-cover kita ini sendiri. Itu aja dari saya. Baik juga selain jelang lempik tadi, saya sampaikan untuk tempatan posisi sidit ya. Namun tentu di Kampalapi Indonesia Open 2024 ini, utama kita sebagai keluar rumah. Jadi kita juga ingin harapan besar untuk menampilkan yang terbaik maksimal para atif untuk bisa mencapai prestasi yang kita harapkan, untuknya pelar-pelar juara. Tapi sekali lagi, saya yakin dan percaya bahwa dari pertama dan kesiapan, para atif dan juga keinginan yang kuat, keinginan yang besar, para atif untuk ingin meraih yang terbaik. Nah inilah salah satunya selain tadi mungkin untuk masih perbutuhan untuk posisi sidit ya. Tapi gelar ini dan ini juga super seribu. Tentunya level individual juga yang tertinggi ya. Super seribu ini sehingga baik itu poin ataupun menambah terutama kepercayaan diri pada pemain. Babila bisa meraih gelar juara ini. Dan kita berharap performa terus ditingkatkan. Sekali lagi tadi ini back-to-back event dari Georgie tadi sampaikan dari Singapura ke Indonesia kebunsaan ini. Tapi ini kan sekali lagi sudah dijatuhalkan dan para pemain juga dengan kesiapannya. Yang disampaikan Mas Broto tadi, Georgie kalah pertama ya, ada contoh sebelumnya. Kita harapkan di sini motivasi dan konsentrasi performanya semuanya kita harapkan lebih baik. Bermain dengan all out, berjuang maksimal, mengeluarkan segala kemampuan ini yang paling penting. Yang beri para hati. Itu mungkin apa yang bisa. Salah satu pertandingan yang terbesar untuk individual selain Olingland, Channel Open, dan Malaysia Open. dan terlebih lagi karena Indonesia Open adalah rumah sendiri. yang saya sebagai atlet pastinya punya impian atau punya harapan bisa menjadi juara di sini juga. Jadi, salah satu impian atau salah satu keinginan saya juga jika bisa menjadi juara di sini itu salah satu hal yang bahagialah. Tapi terlebih dari itu ya fokus kita memang untuk mengumpulkan poin untuk seeding di Olimpiade. Jadi, ya itu salah satu hal yang kita fokuskan. di mana melawan yang kita sudah tahu yang di Olimpiade nanti. Jadi, makin mematangkan juga pola permainan kami dan karena kami juga sempat absen beberapa purnamen gitu. Jadi, yang kami lagi menaikkan itu adalah pola permainan kami. Jadi, sama kita mengalami itu percayaan diri kami dan sekiranya kami bisa membawa ini sampai ke Olimpiade. Jadi, ini ibaratnya kita nabung dari sini dulu sebelum menuju ke Olimpiade. Ya, sudah memberikan yang terbaik untuk menangani itu. Jadi, pastinya ada perannya masing-masing sih, Mas. Kalau dari saya, saya akan fokus ke bagian yang saya bisa lakukan. Tapi kalau kiranya saya perlu bantuan dari yang saya nggak bisa lakukan, contohnya dari medis ya, saya akan menanyakan itu ke yang lebih ahli gitu. Jadi, kalau dari saya sendiri, saya akan melakukan yang terbaik dulu di turnamen ini, di Indonesia Open. Dan dengan persiapan dua bulan itu, pastinya cukup lama juga kan. Jadi, saya ingin belajar dari catatan-catatan sebelumnya yang ada di turnamen yang sudah saya latih justruksikan juga. Jadi, yaitu sih, Mas.